Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel Kadang ada juga orang awam yang belum tahu bagaimana caranya mengubah bahasa di handphone vivo Y30 Ataupun handphone vivo seri-seri lainnya yang menggunakan Funtalks OS Android 10 ya Oke, kita langsung saja mulai Bagaimana seandainya kalau Anda salah memilih bahasa misalnya seperti ini Ada teman yang jahil seperti ini ya Nah, seperti ini teman-teman Misalnya ada teman Anda yang jahil ataupun Anda salah pencet ya Nah, bagaimana cara mengganti bahasa seperti ini Oke, ikuti saja langkah-langkahnya Jika Anda menggunakan vivo Ikuti langkah saya seperti ini Masuk di setting Oke, scroll ke bawah Dan cari lambangnya ini Ini saja pakai patokan ya Pencet di sini Lalu scroll ke bawah Cari 4 baris ke atas 1, 2, 3, 4 di sini Di pencet Kemudian yang paling atas di sini Kita pilih yang ini Dan pilih di sini bahasa yang Anda sukai Misalnya bahasa Inggris Oke, sudah langsung berubah Oke, nah seperti itu caranya Maka handphone Anda kembali ke bahasa Inggris Nah, kalau seperti ini Kan gampang ganti bahasa Nah, bagaimana kalau handphonenya seperti tadi bahasanya Sangat-sangat susah ya teman-teman Ini untuk orang awam Jadi kalau Anda sudah pintar Tidak usah tonton video ini lagi ya Oke, masuk di pengaturan Kita akan ubah bahasanya ini Misalnya Di sini adalah bahasa Indonesia Dan saya tidak suka bahasa Indonesia di handphone ini Dan saya ingin tampilan handphone ini Menggunakan bahasa Inggris Oke, langsung masuk di pengolahan sistem Scroll ke bawah Kemudian di sini ada bahasa dan masukan Dipencet ya Kemudian di bagian bahasa di sini Anda pilih bahasa sesuai dengan keinginan Anda Ya, kadang Bisa saja Anda salah pencet Memilih bahasa Misalnya bahasa Bulgaria seperti ini Atau bahasa yang aneh-aneh lah Ya, salah pencet misalnya Misalnya saya akan di sini ubah bahasa Inggris Oke Ini sudah bahasa Inggris ya Kemudian regionnya Region ini bisa dibiarkan default di Indonesia ya Oke, di-cancel saja Kemudian di sini bahasanya sudah langsung berubah ya Oke, seperti ini dia Kita cek ada pemberitahuan apa ini Oke Kita ada pemberitahuan Nah, di sini handphonenya sudah menggunakan bahasa Inggris ya Nah, seperti ini teman-teman Bahasanya Oke Hanya itu saja penjelasan saya Jika dirasa bermanfaat Silakan Anda share saja video ini ke rekan Anda Dan Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Setelah Anda menekan subscribe di bawah video ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya